Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar berbahasa Indonesia. Ya, seperti yang minggu lalu kita sudah belajar, kita sudah belajar cara memperkenalkan diri kita. Dan apa saja hal-hal penting yang harus kita berikan saat kita memperkenalkan diri? Yang masih ingat? Ya, yang paling penting saat memperkenalkan diri adalah kita harus memberikan informasi tentang nama kita, dari mana asal kita, dan apa pekerjaan kita. Dan kali ini, di kelas ini kita akan belajar cara memberikan salam, macam-macam salam, dan kapan salam itu harus dipakai. Nah, langsung saja kita mulai, ada apa saja sih salam yang akan kita belajarin? Yang pertama, salam yang berhubungan dengan waktu, seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Nah, kenapa kita katakan berhubungan dengan waktu? Karena selamat pagi, hari dikatakan pagi, ketika waktu menunjukkan pukul 4 sampai pukul 10, dan matahari terbit, namun matahari belum tepat berada di atas kepala kita. Itu dikatakan pagi, dan kapan hari dikatakan siang? Hari dikatakan siang, ketika matahari terbit, dan matahari berada di atas kepala kita, itu dikatakan siang. Jadi, jam 10 pagi, 10 sampai jam 2, itu dikatakan hari sudah siang. Lalu yang ketiga, sore. Hari dikatakan sore ketika waktu menunjukkan pukul 2 sampai pukul 6, dan matahari sudah hampir terbenam. Dan di saat ini, hari dikatakan sudah sore. Lalu yang terakhir, malam. Hari dikatakan malam, ketika waktu menunjukkan pukul 6 sampai pukul 4 di kemudian hari. Ketika malam tidak ada matahari, namun hanya ada bintang-bintang. Iya. Nah, contoh salam yang lain, yang tidak berhubungan dengan waktu, adalah seperti selamat makan, selamat tidur, permisi, atau sampai jumpa. Hal-hal tersebut juga merupakan salam yang harus kita ucapkan ketika kita bertemu atau kita akan makan bersama orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar kapan kita harus menggunakan salam-salam tersebut. Hampir semua salam kita ucapkan di bagian depan. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah waktunya. Seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kita perlu memperhatikan waktunya. Jangan sampai waktu sudah menunjukkan pukul 12, tapi kalian masih menyebutnya selamat pagi. Itu salah. Nah, untuk selamat tidur dan selamat makan, kalian tinggal mengucapkannya seperti biasa. Seperti selamat makan semua, atau selamat tidur, ayah, ibu, adik-adik, seperti itu. Lalu, ada juga permisi. Permisi dipakai ketika kalian ingin berbicara, tapi orang lain sudah memulai pembicaraan itu. Dan kalian ingin memotong pembicaraan mereka, kalian bisa bilang permisi, saya ingin berbicara, maaf, memotong sebentar, seperti itu. Atau ketika kalian ingin berjalan di depan orang yang lebih tua dari kalian, biasanya kalian menundukkan bahu sedikit, lalu kalian bilang permisi, seperti itu. Nah, sekarang saya ada soal untuk kalian kerjakan. Setelah ini saya akan bagikan kepada kalian, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke saya. Terima kasih. Selamat menikmati.